Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Anies Arklien Channel TKW Makau Apa kabar bunda semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan kuat Baik, di video kali ini saya akan menampilkan dua menu sederhana yaitu oseng sawi dan bakwan jagung Ini merupakan menu sederhana dan juga bakwan jagungnya menu favorit kakak saya ya Apalagi kalau diberi udang, wah tambahnya mantap Baik bunda sekalian, untuk oseng sawi, bumbu yang saya gunakan, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan juga cabai Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera ya Karena saya takut pedas, jadi saya hanya menggunakan cabai Kemudian laos, ini juga sesuai selera Kalau yang suka bisa diberi, kalau nggak suka bisa di skip ya Sedangkan bawang putih dan bawang merah di belakang itu yang saya potong terakhir itu nanti mau saya ulek untuk bumbu bakwan jagung ya bun Untuk bakwan jagung sendiri, bumbu yang saya pakai, bawang merah, bawang putih, kemudian garam, dan kaldu bubuk Sebagai pelengkapnya juga saya tambahkan daun bawang Untuk jagungnya kita sisir terlebih dahulu seperti di video seperti ini ya Karena ini jagung manis, jadi nanti saat pengolahannya saya tidak menambahkan gula Kemudian juga ada sebagian kecil jagung yang saya ulek kasar Agar aroma jagungnya lebih terasa ya Kalau sekedar disisir gitu aja rasanya kok kurang mantap Tapi kembali sesuai selera masing-masing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah dirasa cukup jagung yang di ulek langsung kita persiapan ngulek bumbunya ya Ini bawang merah, bawang putih yang di ulek halus Kemudian diberi sedikit garam dan kaldu bubuk Bagi yang terbiasa menggunakan micin monggo bisa menggunakan micin Atau yang pakai kaldu jamur juga bisa disesuaikan dengan kebiasaan saja ya Tidak harus saklak seperti resep yang saya berikan Dan banyak sedikitnya yang dibikin pun disesuaikan dengan kebutuhan dalam rumah tangga Nah setelah di ulek halus seperti ini Kemudian masukkan ke dalam jagung tadi ya Yang sudah bercampur antara jagung pipil dan jagung yang sudah di ulek kasar tadi Nah seperti ini Kemudian setelah dimasukkan Nah seperti itu Lalu ditambahkan dengan menggunakan tepung terigu Nah ini juga saya tambahkan daun bawang ya Banyak sedikitnya juga sesuai selera saja ya bun Nah ditambahkan daun bawang Kemudian tepung terigu Sebenarnya lebih grip lagi kalau ada tepung maizena ya Tapi karena tepung maizena saya habis Jadi ini tidak saya kasih Ini saya gunakan kurang lebih 4 sendok makan tepung terigu ya Antara itu Kemudian beri sedikit air aduk rata Nah ini saya tambahkan kaldu bubuk Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit Jangan langsung banyak ya Karena takutnya nanti keenceran Tapi juga kekendalan dan keencerannya sesuai dengan selera saja ya bun Bisa juga ini ditambahkan telur Cuman kalau ditambahkan telur Menurut saya Kalau pas susu sudah dingin itu Tidak enak jadinya Tapi ya kembali sesuai selera saja Yang terbiasa ditambahkan telur Monggo bisa ditambahkan Setelah semua tercampur rata Lalu dilanjutkan dengan proses penggorengan Nah ini ya Besar kecilnya juga sesuai dengan selera Tebal tipisnya juga sesuai selera Pokoknya dibuat gampang saja ya Tidak usah ribet sesuai kebiasaan saja Karena toh ini juga untuk dimakan sendiri Ya kan Koreng semua pak wanjakung hingga habis dan selesai ya Jangan lupa dibalik Dilanjutkan menu yang kedua Yaitu oseng sawi Ini bumbu yang saya gunakan Kembali lagi saya sampaikan Bumbu yang saya gunakan Bawang merah, bawang putih, lengkuas dan cabai Ini cabainya saya hanya menggunakan satu buah ya Tapi kalau bunda suka pedas Bisa ditambahkan sesuai selera Tumis bawang merah, bawang putih sampai harum Kemudian masukkan sawi Yang sudah dipotong-potong dan dicuci tentunya Kemudian untuk bumbu pelengkapnya Seperti biasa Ditambahkan kaldu bubuk Garam Ini saya juga tidak menggunakan gula ya Setelah masuk semuanya Kemudian aduk rata Jangan lupa saat mengoseng sayur ini Atau menumis sayur ini Menggunakan api besar ya Agar tidak terlalu lama di atas wajan Atau di penggorengan sayurnya Nah akhirnya Dua menu hari ini selesai sudah Bakwan Jagung dan Tumisawi Semoga menginspirasi Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga berkenan Dan salam sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!